Intro Halo semua, balik lagi dengan Kukleswobi Di video kali ini, kita akan unboxing dan review 2 figure sekaligus Yaitu Esa Figures, Starlord dan Rocket Raccoon Ini adalah versi mereka dari Guardians of the Galaxy Vol. 3 Dan itu adalah movie terakhir dari triloginya James Gunn, Guardians of the Galaxy Kali ini kita akan langsung lihat 2 figure sekaligus, ini saya udah lumayan lama ya Nggak unboxing dan review 2 figure sekaligus, nanti kita lihat seperti apa kedua figure ini ya Saya beri order figure ini dari AmiAmi dengan harga Rp 9.680 Mari kita lihat sama-sama kedua figure ini ya Untuk dari box figure-nya, kita bisa lihat disini Warnanya seperti warna dengan uniform media, ada biru dan merahnya disitu Dan kalian juga bisa lihat ada logo Guardian-nya disini Dan figure ini adalah satu bundle Kalau nggak, saya nggak salah lihat Nggak ada versi di mana mereka jual ini secara terpisah ya Jadi, jika kalian mau beli Starlord atau Rocket Raccoon Kalian mesti beli figure ini sebagai satu bundle seperti ini Ya, dalam packaging-nya ada sheet ini Dengan logo Guardian-nya Dengan warna yang seperti kayak Cosmic atau Outer Space gitu lah ya Untuk dari vibe-nya ya Dan kita bisa lihat disini parts-parts-nya Dari artikulasi, si Starlord dulu kita akan lihat Ini menurut saya cukup standar untuk kesa figure ya Dari sisi artikulasi Baik itu lengan maupun kaki menurut saya cukup oke Jadi untuk figure kita akan lihat Starlord dulu Baru nanti kita lihat si Rocket Raccoon ya Kalian bisa lihat pergerakannya disini sudah oke Dan untuk dari bagian atas badannya menurut saya juga sudah oke Mungkin kakinya agak sedikit Kaku sedikit untuk yang kaki kirinya Tapi overall I think it's still quite normal Dan menurut saya artikulasi overall masih standar untuk kesa figure-figur Dan I think it's really nice Tapi kalian bisa lihat dulu Starlord disini It's not gonna be the same dengan Rocket Raccoon Akan berbeda dengan si Rocket ya Nanti kita akan lihat artikulasi si Rocket gimana Tapi saya sudah cukup puas dengan artikulasi si Starlord Dari sisi penampilan ini saya suka banget ya Disini mereka pakai digital coloring teknologi kalau nggak salah Dan disini mukanya mirip banget dengan crisp red Dan menurut saya bagus Selain mukanya rambutnya juga bagus Kalian bisa lihat dari curly hairnya kelihatan banget disini Secara sculptingnya Jadi overall saya cukup puas dengan penampilan untuk mukanya Dan dari sisi outfitnya Ini uniform dari Guardian menurut saya juga bagus disini ya Dari sisi warnanya bagus Sisi overall looknya bagus Overall benar-benar nothing to complain Secara penampilan saya suka dengan figurasi SAV Quartz Starlord ini Dan uniformnya juga kelihatan keren Jadi saya suka dengan penampilannya ya Kita akan lihat part saya dari Starlord dulu Ini ada blaster Blasternya ada dua macam Ini kita lihat dulu yang pertama Ini yang bisa dipasang ke holster Yang kalian tadi lihat Ada di kiri dan kanan kakinya ya Jadi jika mau di holster Kalian pakai blaster yang ini Dan ini adalah tipe blaster yang satu lagi Blaster ini hanya bisa dipasang ke hand part Jadi gak bisa di holster ke kakinya Jadi ini dua macam blaster yang berbeda Dan menurut saya dua-duanya sudah Kelihatan bagus dan kelihatan berbeda juga ya Untuk hand partnya Ada tiga extra hand part Karena ini dia datang dua figure dalam satu bundle Menurut saya tiga extra hand part Sudah cukup oke Mungkin kalau bisa sih ditambah satu pasang lagi Tapi saya sudah cukup puas dengan yang kita dapat ini ya Untuk rocket raccoon Ini artikulasi berbeda dengan Starlord Mungkin kalian bisa lihat tadi Kepalanya kelihatan mirip Seperti standart SAV Quartz figure Tapi dengan yang berbeda ya Kalian bisa lihat disini Saya terbatas untuk artikulasinya Hanya ada dua artikulasi disini ya Dan di bagian elbow-nya Atau siku-nya gak ada artikulasi Jadi ini menurut saya agak kurang ya Karena bisa dibilang Walaupun ini memang sebandel Satu bundle ini Jadi mungkin satu figure masih dikorbanin Tapi ini hanya articulation Jadi sayang banget Karena figure yang seukuran dia Seperti A-nya Forger Artikulasinya full Seperti kebaikan SAV Quartz figure Jadi sayang banget si rocket ini Bisa dibilang limited banget ya Untuk artikulasinya Sangat disayangkan Untuk upper body partnya Masih cukup oke ya Tapi untuk kakinya Sama seperti lengannya ini Agak mengecewakan Sangat limited banget Aspect more si to be honest Dengan artikulasinya ya Untuk dari penampilannya Sama seperti Starlord I really like it Ini untuk dari kepalanya Head partnya Kalian juga sudah lihat ini bagus Seperti mereka menggunakan teknologi yang sama Dengan Starlord Dan rocket raccoon Kelihatan bagus disini Untuk outfit-nya pun juga Sudah kelihatan bagus Sama seperti Starlord Secara look Sculpting Mainting Dan overall color Untuk outfit-nya Menurut saya sudah kelihatan bagus Dan saya cukup suka dengan Outfit Dari guidance-nya Baik itu Starlord Maupun si rocket raccoon disini ya Kalian bisa di belakang Ini adalah spot Untuk pasang ekornya Nanti pas bikin pose Saya akan kasih lihat Gimana cara pakenya ya Dan ini adalah ekornya Ekornya Seperti ini aja Tapi ada artikulasi ya Jika kalian sudah pasang Ke rocket raccoonnya Nanti kita akan lihat sama-sama Untuk hand partsnya S-hand parts cuma satu Ini bener-bener mengecewakan Dan nempel ke blasternya Menurut saya ini kurang banget Semestinya mereka bisa include lagi Mungkin sekitar Satu atau dua pasang lagi Sama kayak Starlord lah Tiga extra hand parts Menurut saya lebih bagus Untuk bikin pose Pertama saya akan kasih lihat dulu Gimana cara pasang blasternya ke holsternya Ya dipasang dulu seperti ini Lalu diputar aja Dan kalian sudah pasang Ke holsternya Sama untuk yang satu lagi Dipasang seperti ini dulu Lalu tinggal diputar sedikit Dan sudah terpasang ke holsternya Jadi ingat kita pakai blaster ini Karena cuma blaster ini Yang bisa dipasang ke holsternya Lalu saya mau kasih lihat Untuk blaster yang dipasang ke holsternya Pakailah hand parts yang ini Buat Pasang ke blasternya Karena menurut saya lebih gampang Dan honestly Lebih cocok Saya rasa sih Jika dipaksain bisa Pakai yang satu lagi Tapi ini adalah hand parts yang cocok Dengan blaster yang ini ya Dan untuk blaster yang satu lagi Of course kita akan pakai hand parts yang satu lagi Ya jadi sepasang hand parts yang satu lagi Dipakai untuk blaster yang ini Ya kalian bisa lihat disini Pakainya Kedua-duanya sangat Straightforward dan gampang ya Untuk pakaian blaster ke hand partsnya Next kita akan copot Kedua hand partsnya Dan kita akan ganti Dengan yang memegang blaster Untuk ganti hand partsnya Sangat straightforward Jadi Menurut saya Tidak usah terlalu pusing Ini posenya Dan karena ini Esa Vigors figure Figurnya dia bisa berdiri sendiri Tanpa batuan stand Dan kita sudah selesai Untuk bikin pose Untuk Esa Vigors Si Starlord Next kita akan lihat Rocket Raccoon Yang pertama kita akan pasang dulu Ekornya Untuk ekornya Pasangnya gampang banget Tinggal lihat aja Ada Disitu ada spotnya Tinggal dipasang aja Ya Seperti saya bilang tadi Ini ada artikulasi Jika kalian sudah pasang ya Jadi kalian bisa Ada pose yang sedikit Untuk ekornya si Rocket Raccoon Jadi ada Bisa look yang berbeda Sedikit lah Menurut saya cukup oke Untuk ganti hand partsnya Karena extra hand partsnya Cuma sepasang Kita akan pasang Hand parts yang blaster ini Setelah kita remove Hand parts yang tadi Kita tinggal pasang aja Ini sangat gampang banget ya Untuk pasangnya Dan Sama sekali gak ribet Ya Kira-kira seperti ini nih posenya Sama seperti figure Starlord Figurnya Rocket Raccoon Bisa berdiri sendiri Tanpa bantuan stand Dan kita sudah selesai Untuk bikin pose Untuk extra figure Rocket Raccoon Dan untuk Starlord Dari Guardians of the Galaxy Volume 3 Untuk size comparison Yang pertama Dengan extra figure Spider-Man Lalu dengan extra figure Deadpool Lalu dengan extra figure Anja Forger Yang terakhir dengan Figma Persona 5 Joker Kita selesai untuk unboxing Kita langsung masuk ke review Untuk figure Overall Dua figure ini Secara penampilan Saya suka banget Terutama untuk Dari kepalanya Secara muka Perusaha bagus Rocket Raccoon Bagus Dan untuk Starlord Juga bagus Mirip dengan Chris Pratt Disini untuk Part yang didapet Mungkin yang lebih menarik Adalah Part-partnya Starlord Dan Blasternya menurut saya Oke Karena ada dua tipe Blaster yang berbeda Kalian bisa holster Dan Kalian juga Ada option Blaster yang berbeda Lagi untuk dipasang Hand partnya I think it's really nice Secara penampilan Saya suka Yang saya gak suka Dari figure ini Starlord Gak ada ekstra Face part Atau face plate Atau head part Saya rasa ini sayang banget ya Mungkin mereka bisa Include satu Hand partnya Mungkin bisa ditambah Satu pasang lagi Yang mengecewakan adalah Dari Rocket Raccoon Gak cuma Partnya cuma sedikit Extra hand partnya Cuma satu pasang Dan itu nempel ke blasternya Artikulasinya juga kurang The only good thing Buat Rocket Raccoon Selain penampilannya Adalah ekornya Yang menurut saya Cukup fleksibel Karena ada artikulasi Di luar itu Saya kurang suka Dengan artikulasi Si Rocket Terlalu limited Jadi saya kurang gitu Bisa rekomen ya Untuk kedua figure Sfiguarts ini Sampai sini aja Untuk unboxing dari view nya Gimana menurut kalian Untuk kedua figure ini Jujur Secara penampilan Menurut saya figure ini Dua-duanya bagus Jika kalian memang Mengolek si Marvel figure Dan kalian gak gitu Peduli tentang artikulasi Atau parts tambahan Saya rasa Ini kedua figure ini Akan cocok buat anda Jika anda Hanya melihat Dari sisi penampilannya aja Karena jujur Dua-duanya bagus Tapi jika kalian Lihat minus yang tadi Saya bilang Saya rasa Saya gak gitu bisa rekomen ya Karena Menurut saya figure ini Seperti figure yang Tanggung gitu loh Walaupun ini datang Satu bundle Pasti akan ada Downsidenya Tapi Ini lumayan mengecewakan Terutama untuk Artikulasinya Rocket Menurut saya limited Tadi Starlord Gak ada tambahan Faceplate atau headpart Ini juga lumayan Mengecewakan Tapi saya masih bisa ngerti Yang saya kurang suka Mungkin dari roket ya Karena terasa Seperti nanggung banget Dan Seperti saya bilang tadi Perbandingannya ada SAV Ghost Anya Forger Yang ukurannya sama Kayak roket Ini juga dapat Full articulation Seperti SAV Ghost Figure lainnya Jadi ini sangat disayangkan Dan Extra partsnya sedikit banget Hand partsnya hanya Satu pasangnya Yang memegang blaster Saya rasa mereka bisa Tambahin lagi Satu atau dua pasang lagi Terutama karena Partsnya si roket rakun Kecil banget Jadi saya rasa Dari segi biaya pun Jika mereka mau tambahin Gak akan begitu signifikan juga Gimana menurut kalian Untuk kedua figur ini Let me know down in the comment Dan apakah kalian setuju dengan saya Untuk next video Saya akan unboxing dan review Untuk Nendoroid Hawks Dari My Hero Academia Jadi ditunggu ya Seperti biasa Jika kalian mau support saya Please watch it at Like and share video Enable notification Dan jangan lupa To subscribe to the channel Thank you for watching And I will see you In the next video Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya 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 sub indo by broth3rmax